Diusuhkan oleh Tanggerang, Kabupaten Kota Tanggerang, termasuk Cilegon. Nah, Kota Cilegon mengusuhkan tahun 2016, baru terrealisasi itu. Diserahkanlah Siturawa Arung hak lolanya kepada Kota Cilegon. Ket Lelan ini ada historis sebenarnya, Raksinaga ya? Historisnya Lelan ini ada sebuah cerita sejarah, sebelum Indonesia Merdeka, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Oke, mungkin soal yang meluruskan ini serasa cukup baik bagi saya ya, kawan-kawan. Tapi gak apa-apa kan, setiap ada program kita Lugas TV, kira-kira yang tidak pas, kita siap untuk membuat publikasi lagi gitu untuk meluruskan ya. Oke, Kang Usen kembali tadi soal Siturawa Arung. Ya, setahu saya juga Kang Usen disana sebagai merawat dan menjaga lah, bahasa seperti itu. Boleh gak publik tahu itu dari tahun berapa Kang Usen konsen peduli sama Rawa Arung? Atau dulu dikatakan Tegal Wangi. Silahkan. Kami bersama rekan-rekan, sahabat, daripada relawan yang mungkin sekarang udah meninggal banyak, yang udah meninggal, mudah-mudahan beliau teman-teman saya yang sudah menduli saya, diberikan amal yang terlimpah oleh Allah SWT di tempat dari Besar Allah. Mudah-mudahan amal baik yang diterima. Nah, tahun 1993 kami baru berpikir bahwa Siturawa Arung adalah sebuah aset masyarakat atau aset daerah yang konon katanya itu tanah bengkok dulu, Bang. Tanah bengkok yang dikuasai desa Rawa Arung sebelum jadi status kelurahan, masih Jawa Barat dulu. Nah, kami bersama kawan-kawan itu karena sudah ratusan tahun, rumputnya pun sudah kayak gampang. Ketebalannya sudah sampai 1 meter, itu walaupun ada airnya itu ngapung, Bang. Jadi bisa dibuat main bola itu atasnya. Jadi saking tebalnya rumput, sudah beratusan tahun, belum ada yang melolak. Dan di sisi lain ada pohon-pohon besar ya di situ, kayak yang buat Pak Atap itu namanya kalau orang Tegelwangi lembulung namanya. Itu sangat mengganggu sekali. Banyak ular dan yang lain-lain. Setelah itu penyakit. Lalu ada beberapa kejadian yang buat kami miris, itu sampah-sampah dari pabrik-pabrik dari masyarakat dibuang ke sana. Oh, kayak TPS. Sudah, sudah ada karuan. Karena punya dokumentasi. Sudah karuan lah waktu itu. Nah, kami berpikir akhirnya kami tahun 1993, bersama kawan-kawan ya, terus ya. Dengan suada ya. Karena waktu itu tidak ada pemasukan dari mana-mana. Selain dari suada ya, ya paling dari teman-teman yang punya uang lebih pengusaha-pengusaha itu baru kita lakukan. Tahun ketemu akhirnya tahun 1999. Kami tahun 1999 ketemu dengan waktu itu Pak Warisupu. Sampai 2001, kami ada jaga jarak ada-ada konflik miskomunikasi. Berkaitan dengan waktu itu sampai yang tadi itu. Tahun 2004 nyambung lagi. Nah, kita kelola lagi terus, kita perluas saat itu karena kerjasama dengan pemerintah daerah saat itu. Dan ketemu tahun 2007, wali kota Celugon, Pak Wali akhirnya mengunjungi Sitora Warung. 2007? Ya, bulan April 2007. Saya masih ingat. Dan langsung dibawa semua SKPD. Bahkan ada wakil wali kota Pak Rusli waktu itu. Terus Pak, dari sekdanya Pak Adi Ariyadi. Bepada-bapadanya Pak Lubis saat itu. Terus Pak Ladinasnya saya masih ingat Pak Didi Soekardi. Namatnya masih Muhlis, Pak Muhlis. Haji Muhlis yang di Merak. Saya masih ingat betul. Pak Didi masih ke Pak Ladinas sekarang? Saya enggak tahu, Pak Didi Soekardi. Dulu di Soekardi itu, ke Pak Ladinas Pariwisata. Oh iya. Kanan gila. Ya, sekretarisnya Pak Haji Asad dulu. Saya masih ingat banget. Ada Pak Benny, ya. Dan dikunjungi langsung naik rakit. Saya buatin satu malam waktu itu. Rakit untuk meninjau Sitora Warung. Nah, terus berlanjut. Kami didukung oleh pemerintah dengan komunikasi yang baik. Namun tahun 2009 kami terganjel dengan ada klaim dari provinsi. Bahwa Tanah Pengkok, Rawarung itu masuk situ ternyata. Dan itu kemenangannya provinsi, Pak. Sehingga pemerintah Kota Jorong agak waktu itu down lah gitu kan. Tahun tahun 2009. Dan sempat dilakukan ada konservasi dari Balai Besar, Cidano Cidurian. Cujung Cidano Cidurian gitu. Waktu itu balanya masih Pak Bili. Yang dilapakannya orang Pak Haji Usman sama Pak Imam. Saya tak, saya hafal bener. Nah, itu dilakukan konservasi sehingga dibersihkan kembalilah gitu. Tapi karena ini situ masuk kewadangan pemerintah keupat atau provinsi. Sehingga Celegoan waktu itu mandek lah. Tidak ada, sudah enggak mau lagi ngurus gitu kan. Nah, karena provinsi juga enggak ngurus. Celegoan enggak ngurus ya. Tetap kami lagi kan lanjut. Akhirnya, kami lagi melakukan kegiatan dari setiap merawat. Dan uang itu ratusan juta bang setiap tahun kami lakukan itu. Dari pemerintah? Dari sendiri. Oh, sebabnya. Artinya itu biaya itu ratusan juta. Itu bukan sedikit. Karena melawat dari tadinya 4,6 hektare. Sekarang ambil aja di meluas sampai 8,4 hektare. 8,2 hektare tadi. Awalnya dari 4,6 hektare. Yang di Kelurahan Rewaru. Dan itu kami perluas dengan enggak serta-merta. Seperti balik tangan ya. Tidak. Ada perjuangan-perjuangan. Ada berapa masyarakat yang ngotot memang itu mengakui tanah miliknya. Ada yang memang jujur menggarap. Tapi sudah ada pohon-pohonnya. Ada kolom ikan dan yang lainnya. Itu kami ganti semua. Tidak ada yang kami rugikan. Nah, setelah kami memberikan pemahaman pada mereka. Sosialisasi. Dan itu bertahun-tahun. Akhirnya mereka menyadari. Karena sudah kena mungkin sanksi alam. Itu kan ada yang stroke. Ada yang ini. Akhirnya yaudahlah kembalikan aja. Dan kami ganti rugi itu. Jadi akhirnya mereka pada takut. Sehingga meluaslah tanah tersebut. Jadi 8,62 hektare yang sekarang sudah disertifikat oleh Pemkot. Orang katanya 2020 kemarin. Dan kami juga terima kasih. Cuman mudah-mudahan ini untuk validasinya harus betul-betul dilakukan. Untuk bagaimana melakukan pembatasan mana tanah situ, mana tanah masyarakat. Jadi harus dilatih juga. Oke, sahabat Lugas TV. Kita bisa bayangkan. Tahun 1993-18 tahun yang lalu. Lebih lah. 20 tahun lebih itu. Oh iya, 28 tahun yang lalu. Sampai 30 tahun. Iya, 28. Sekarang 2021. Bisa kita bayangkan sahabat Lugas TV. Kamusen dengan teman-teman melihat saat itu mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah situ. Nah, dengan bersaudaya, gotong royong, ya. Sampai 2007. Pemerintah Kota Cerikon menyambangi. Kira-kira gitu ya, kan. Saya menyambangi. Saya tidak bisa bayangkan seperti apa itu tahun 1993 itu, Kamusen, ya. Kalau Kamusen mau tidur nih, contohnya mau tidur. Kira-kira kebayang 1993 sampai sekarang sudah indah, gitu ya, indah. Kamusen ketawa, senyum, atau meneteskan air mata nih, Kamusen? Saya kadang berbagai macam, ya. Artinya saya sempat menangis juga, sempat juga saya tersenyum gembira, ya kan. Kenapa saya bilang menangis? Karena sampai saat ini saya sedihnya belum direspon oleh pemerintah dengan serius itu. Serius, ya. Sementara kami sudah melakukan upaya, bukan berarti kamu membagakan diri, artinya dibandingkan di daerah lain, lainlah tidak ada rupanya yang sekelas kami, orang tidak mampu, dari teman-teman yang memang berjuang apa adanya, bertahan berpuluh tahun, ingin bagaimana tempat itu selamat. Ingin tempat itu diberikan macam penghargaan dan kehormatan oleh semua masyarakat melalui pemerintah. Sejauh ini ada yang dapat ngasih pihak penghargaannya atau nggak usah? Alhamdulillah, dari pas tahun 2016 kami diberikan penghargaan oleh Pak Wali Kota Pak Iman Ariyadi. Dan saat itu memang, pada saat itu, Rawa Arum diberikan hak kelolanya kepada pemerintah Kota Celurgon. Jadi, pada saat sebelum tersandung, sudah melakukan. Nah, pada saat itu karena Pak Iman juga tersandung, kami seolah drop lah ya. Ada kasus, beliau tersandung, masalah, akhirnya kami tidak bisa komunikasi lalu. Sebenarnya, jaman Pak Iman sudah ada sepen, bang. Sudah sepen sudah jadi bahwa Rawa Arum itu mau dibangun sedemikian rupa ya. Seperti Ancol Minilah, gitu. Sudah ada konsep? Sudah ada konsep, bang. Wow. Sudah mengundang konsultan, itu sudah ditenderkan. Siap, 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 siap. Dari APBD ya, gitu. Kami sangat senang waktu itu. Ya, artinya kami tersenyum, berbangga. Pada saat melihat masyarakat itu bisa memanfaatkan Rawa Arum, kami sangat bangga. Karena sampai saat ini belum kami minta untuk komersial ya. Apakah kami minta untuk bayar ininya, itu tidak ada. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan, free selalu kami gratiskan. Gitu, bang. Wow, luar biasa. Sudah habis berapa kan, siap? Ya, sudah miliar. Sudah nggak kebayang hitung, tapi itu udah kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi, Kang Gusen saya menarik nih. Saya dapat informasi juga. Kang Gusen kan seorang pemerhati budaya. Kalau saya lihat dari merawat daripada Situ Arum ini, saya rasa pas Kang Gusen dikatakan pemerhati budaya. Kurang lebih 28 tahun merawat Situ Arum. Sebelum ke sana, tadi Kang Gusen bilang bahwa tahun 2020 sudah menjadi milik Pemkot Celegor. Tentunya, pemerintah saat ini kan adalah merencanakan kehidupannya seperti apa ini. Sejauh ini, ada nggak langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkot Celegor untuk Kang Gusen dengan teman-teman? Sebenarnya dari awal, sebelum Pak Aji Heldi, Pak Sanuji juga sudah kita pernah diundang untuk paparan. Oh, untuk melakukan paparan terkait dengan informasi yang mungkin pernah kami tahulah tentang rawa-rau bagaimana. Kami diundang waktu itu di salah satu gedung pemerintahan, yaitu di POU, Dinas POU. Waktu Pak Ritwan juga hadir, kami diminta untuk memberikan informasi terkait dengan Masih Turawarun. Karena waktu itu ada macam proyek untuk konservasi. Mau diapakan rawa-rau, saya bilang, kalau kami ingin ada suatu konsep supaya dibikin jadi wisata lah. Wisata yang unggulan, mau dijadikan ikon di Kota Celegor untuk pemberdayaan masyarakat di situ. Apakah nanti ditanam ikan supaya masyarakat juga bisa ada manfaat. Supaya bisa manfaat ke masyarakat, nanti ada kuliner dan lain-lain. Konsep-konsep itu sudah lama, bahkan berita-berita sampai hari ini kami dengar tadi, saya baca di salah satu media online juga, penyataan dari Pak Asda, Pak Topik, bahwa rawa-rau mulai direspon lah, mulai dilirik begitu kan gitu. Beberapa tahun lalu itu informasinya kan, bahkan dari dulu sudah ada informasi-informasi. Tapi kalau yang saat ini, baru kedengaran koron katanya, baru mau rencana. Nah, saya ketemu Pak Heldy beberapa bulan yang lalu, adalah satu kegiatan acara, sempat ngobrol, saya singgung juga. Bahkan saya minta di tengok, Pak Wali tolong tengok rawa-rau. Nah, sempat beliau juga menyampaikan ke Pak Dewan, waktu itu Pak, dari Pak Hedy, bahwa nanti tolong, apa, senjakan waktu untuk atur waktu supaya ada ketemu dengan saya. Yang selanjutnya, saya juga pernah diminta, salah satu rekannya dari Pak Heldy, supaya kami memberikan maparan juga, apa sih yang ada di rawa-rau sebenarnya, bagaimana tanah rawam sejarah itu sebelum disertifikasi. Oh, sebelum disertifikasi. Jadi, kan menarik ini, karena kita media ya, nah itu kadar airnya rawa-rau itu, kira-kira buat kebutuhan rumah tangga, layak nggak itu ya, Pak? Kalau untuk dijadikan langsung minum, itu tidak layar. Tapi kalau dibuat? Nah, untuk serapan, yang memang sementara ini, selama kami tinggal di rawa-rau, ya, berpuluh-puluh tahun, logikanya, kalau rawa-rau itu surut, itu sumber masyarakat akhirnya nggak surut. Oh. Makanya memang harus dipertahankan. Satu-satunya langkah pemerintah, pertama, supaya air dipertahan, itu harus ada konservasi. Atau didalamkan lah, gitu. Dan itu kan nggak bisa dilakukan oleh kami, itu hanya harus pemerintah. Kenapa? Itu harus ada izin, gitu kan, konservasi. Itu, Pak. Yang saya masukkan gini, Kang Hussein. Kegeringan terjadi sering di landa wilayah kota Cergon, pegunungan, teman-teman, warga kita yang ada di Gunung Tembulung, Cepala, Gunung Batur, gitu. Kira-kira kalau digunakan ini, itu tujuan saya, kira-kira, jadi, sejauh ini ada nggak teman-teman dari Dewan, atau nggak pernah ngobrol-ngobrol, ini kayaknya bisa disupply ke gunung ini. Bisa, cuma ini harus ada sumber lain. Tampaknya diambil dari Cidana Uci Durian, seperti KTI, pasang pipa dari sana ke sini, gitu kan, untuk kalau dipakai sekarang langsung untuk kegiatan, pemanfaatan untuk masyarakat, debit airnya saya kira pasti kurang, gitu. Dan itu akan kurang menunjang. Tapi kalau itu didalamkan, terus ada aliran lagi, dibuat lagi dari manajin danau, dialirkan, atau dari Celegon, daripada nanti banjir, dibuat saluran dari Celegon, kanal-kanal dialirkan nanti ke Siturawarum. Bisa juga nanti kan, daripada mengatasi banjir sulit, setiap ada hujan, dialirkan ke situ dulu, gitu. Bisa juga. Luar biasa, sahabat rugas TV. Jadi, benar apa yang saya dapatkan, bahwa, Kang Musen ini juga, pemerhati budaya. Saya boleh tanya juga nih, Kang Musen. Anak saya kan ada SMP nih. Jika, dia bilang, ada PR nih, ada soal tentang, berbahasan Celegon, gitu ya kan. Saya, ya, agak kaget juga, oh ada bahasa Celegon. Ah kan, pemerhati budaya tentunya, tahulah ini. Setahu saya, Banten itu, bahasa Banten itu, ada Sunda dan Jawa. Boleh dong sedikit, Kang Musen, soal ini Kang Musen. Ya, saya gak sempat protes ya. Namun, protes saya saat itu, gak seperti, anu, kawan-kawan aktivis secara frontal, gitu ya. Sampai-sampai kan beberapa, informasi, waktu jaman Pak Bori, jaman Pak Heri, bahwa kami keberatan lah, dengan adanya, bahasa, pembahasan bahasa Celegon, ya. memang, Celegon lebih dulu, ya, terbentuknya, kota administratif Celegon, Kota Matia, itu lebih dulu, kalau masalah, ya. Tanggal 27 April, 99, ya. Itu, Kota Celegon, Kota Matianya. Banten terbentuk tanggal 4 Oktober, dan itu tahun 2000, satu tahun setelah itu, kan. Nah, namun, kita harus juga giring historisnya, bahwa, Banten itu punya historis yang luar biasa, Bang Manger. Jadi, ada sebuah kerajaan Banten, yang paling ditakuti, yang paling segeni, ya. Dari seluruh penjajahan yang ada di, muka bumi Banten, negara Indonesia, ini dulu Banten paling ditakuti. Oh. Dan memang, mata wangnya pun sudah emas dulu, sepet. Oh, sepet emas. Nah, residen, namanya, wilayah keresidenan, wilayah kerajaan Banten dulu, pada awalnya, saya nggak tahu, lupa saya abad berapa, itu meliputi, itu dari wilayah Banyuwangi, sampai Benggulu. Meliputi wilayah keresiden, ya. Artinya, sangat luas, ya. Punya saudara-saudara, itu di luar Banten banyak. Dan berbagai macam, daripada, bahasa. Kan gitu, kira-kira. Namun, bahasa Banten, bahasa Kraton, ya tetap bahasa Banten. Oh. Nggak bisa dirubah. Yang mana ini? Sunda atau Jawa? Nah, nanti. Oh, nanti. Oke, oke. ngopi dulu lah, ngopi dulu lah. Oke, penasaran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjutkan. Jadi, bahasa Banten yang sesungguhnya, itu ya bahasa Banten. Namun, ada yang ke Jawa, ada yang berbahasan, ada bahasa Gunung, ada bahasa Gaul. Kita bisa contoh. Contoh, contoh, contoh. Contoh. Ayani Bundi, kang, itu apa, itu bahasa Banten halus. Oh. Ayani Bundi, ayani Bundi, Inggris, yang soleh, itu bahasa Banten. Kalau, saya, sini sudah lama, sirek-sirek itu, sirek itu kasar. Oh, kasar. 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 Kasar gunung lah. Oh, bahasa Gunung lah, bahasa Gaul. Bahasa Gaul ya. Oh. Jadi kalau Kejawen itu, sering digunakan dengan cerita-cerita, apa, para tokoh dulu, kayak misalnya kita, di sini ada budaya namanya Baca Seh. Bapa? Baca Seh itu membacakan, riwayat-riwayat ceritanya, Seh Abdul Qadir Jailani. Dan itu digunakan dengan bahasa Kejawen namanya. Yaitu dari wilayah Tanara. Jadi tetap bahasa Banten. Nih, nih. Jadi harus dilihat. Nah, Celugon, itu wilayah-wilayah Banten. Ya, saya tidak keberatan kalau Celugon jadi penggagas. Oh. Penggagas. Ada, atau, apa ya, bahasa mengawali daripada ini harus bandit mengawali dengan bahasa Banten. Tapi Celugon daripada penggagasnya. Dikembangkan, nanti ke Serang. Nanti bayangkan kalau Celugon bikin bahasa Celugon, sementara Serang nanti bikin bahasa, saya ada apa-apa yang banyak kota itu? Ya, iya. Oh. Nanti ada didik yang kawan saya punya di Lebak, nanti bahasa Banten. Bahasa Lebak. Bahasanya Banten juga. Gitu kan. Nah, namun memang sebelum provinsi Banten, itu kan saya bilang itu ada parah hiangan. Sebelum Pak Sundan, parah hiangan, lalu Jawa Barat. Betul kan? Nah, Jawa Barat itu wilayah posisinya sudah kasar nih. Artinya, dulu memang masuk wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Termasuk Celugon Jawa Barat. Nah, wilayah pesisir dari pesudan Jawa Barat, kayak Rampas Bitung, Bahaya, itu kan kasar semua kan? Baledog di Aquain misalnya, itu kan bahasa Sunda kasar. Itu wilayah pesudan Jawa Barat. Kalau di Bandungnya kan sopan cantun kan? Agak lembut lah. Agak lembut. Agak lembut. Nah, setelah tahun 2000, terpisah transisi antara Jawa Barat ke Banten, tepat ke tanggal 4 Oktober tahun, baru beberapa hari yang lalu, itu ulang tahun ke-18 kalau nggak salah, Banten terbentuk, itu wilayah pesisir daripada Jawa Barat masuk ke wilayah Banten. Jadi bahasa nggak bisa dirubah, tetap Sunda. Sunda ya? Iya, tapi Banten ya tetap nggak bisa dirubah juga, masa Banten mau dihilangkan. Jadi, Celugon lah yang harusnya memang mengalah, bahwa itu adalah bahasa Banten. Untuk mempersatukan Banten ini, nah nanti kita kupas juga budaya. Jadi, bahasa, kalau menurut saya tetap bahasa Banten. Penggagasnya adalah Celugon untuk melestarikan daripada bebasan Banten tadi. Bukan bebasan bahasa Celugon, tapi bebasan bahasa Banten. Ya sekali lagi, kalau saya sih, supaya ini dievaluasi, mohon petunjuklah kepada para tokoh, kesepuan-kesepuan yang lain, yang supaya di Bojonegara ini banyak orang Celugon, Pak. Orang Banten, kan gitu. Tapi, karena itu wilayahnya Kabupaten, Bojonegara bukan Celugon. Bentuk lagi nanti bahasa Cerang. Bahasanya sama juga. Ya kata orang sini mah ketelimbang nanti, masyarakatnya bingung nanti. Sementara bahasanya sama gitu. Saya kira begitu. Luar biasa sahabat Nugas TV. Pengalaman daripada narasumber kita yang satu ini. Sampai saya bingung mau tanya apa lagi, Kak Kusen. Jadi, poinnya yang saya dapat itu, dievaluasi. Evaluasi. Evaluasi lah. Supaya tidak ada nanti terjadi, setelah nanti ada dimulukan, masyarakat yang awam, yang memang tidak tahu persoalannya bagaimana riwayat, bahwa historisnya. Ya bagaimanapun Celugon ini terlahir dari bedirnya Banten. Jadi, jangan melupakan, Pak. Termasuk budaya-budaya kita akan upas malam ini supaya, ya ingin tujuannya bukan untuk apa-apa, supaya ya melestarikan. Yang namanya melestarikan, jangan sampai ada yang di kotak-kotak loh. Ini jangan, jangan, gak usah. Kalau selagi itu memang itu, peninggalan nenek moyang leluhur kita harus melestarikan semuanya. Jangan ada di kotak-kotak. Kalau ada di kotak, ini boleh, ini tidak. Nanti jadi masalah. Seolah-olah nanti ada yang aliran-aliran itu, nanti tidak diakui. Jadi, budaya, pemerhati budaya, boleh dong sedikit tentang budaya silat, cerita. Kalau gak salah, bandrong, aliran apa. Bolehlah sedikit cerita terkait dengan budaya ini. Budaya Banten itu memang banyak. Ada seni budaya pencak silat tradisional Banten. Berbeda dengan wilayah lain. Seni budaya pencak silat tradisional Banten. Itu ada yang kami tahu dari tahun 1999, jamannya masih, jaman Pak Haji San Soing, almarhum, masih berkuasa jadi ketua pendekar Banten. Itu sudah ada hampir 12 aliran, 12 aliran kalau salah. Itu ada bandrong. Oh, jadi bandrong ini aliran. Aliran. Aliran perguruan. Kalau bicara ininya, apa, universitasnya lah. Oh, iya ya. Di bandrong ini ada beberapa, namanya peguruan. Peguruan. Ada peguruan, ada peguruan. Bidanya apa? Kalau peguruan itu kan Pak Depokan. Pak Depokan. Pak Depokan ini yang mencetak, mendidik, serta melahirkan seorang pesilat terlatih. Atau pendekar namanya peguruan. Yang misalnya pancawarna. Baguruan, bandrong, pancawarna. Itu tetap aja bandrong. Misalnya ada jaya laksana, itu bandrong. Nah, ada misalnya peguruan Garuda. Terus peguruan tadi? Nah, peguruan itu selain bandrong, ada lagi. Namanya terumbu. Oh. Nah, setelah terumbu, ada cimande. Cimande ini ada berbagai macam. Ada cimande giran, ada cimande hilir. Dibentuk organisasi menjadi satu. T.T. K.K.D.H. Ya kan? Lari keloan cimande kebaru jelok hilir. Ya kan gitu. Nah, ini pun ada dua opsi. Ada yang A, ada yang B, kalau cerita panjang banget. Ya, ya, ya. Ada Cikalong. Ada Cikaret. Yang di Banten ya. Ada ranya nih. Ada yang salam. Ya. Ada Bensi. Tapi semua itu percasilan. Percasilan. Nah, itu aliran. Nah, saya khawatir, kalau cuma misalnya ada tiga bilar, ya boleh-boleh saja, tiga bilar itu untuk diakui. Tapi apabila ada aliran yang lain, dan itu masih persilatan Banten, nggak boleh di kota-kota. Harusnya tarikan juga. Kenapa? Akan jadi pemurang seolah-olah tidak diakui. Oh, iya, iya, iya. Karena zaman dulunya sudah ada, sudah terbentuk tahun 1999 itu, ada namanya persatuan perguruan pecah silat Banten. Di tanda tangan seluruh ketua umum, persilatan di Muka Buli Banten itu, ya, ya, ya. Termasuk, ya, 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 ya. Termasuk yang menandatangani waktu itu. Dan itu sepakat untuk sama-sama melestarikan. Tidak ada namanya perang, apa namanya, saling tanding, segala macam adu kemonesan, nggak boleh. Yang diajarkan adalah seni bela diri itu lembuan. Termasuk seni bela diri untuk masalah adu, hanya cuman kemonesan. Bukan, bukan apa, tampil adu tarung derajat, seperti itu, nggak ada. Jadi betul-betul itu hanya ditampilkan, hanya seni aja, tari, ya. Tapi kalau sudah ada namanya IPSI, IPSI itu kan wadah organisasi persilatan. Iya. Yang memang menteranya pemerintah, dibentuk oleh pemerintah, kan gitu. Ikatan Persatuan Jaksan Jawa Dua, untuk ajar prestasi. Prestasi. Nah, berbeda, pengajarannya berbeda. Ada etika-etika, ada aturan-aturan. Kalau di dalam persilatan kami, diajarkan oleh peguluan, tidak ada larangan. Namanya mukul belakang, jurus jablog itu ada, namanya, maaf ya, megang kemaluan cowok dan cowok, itu ada, kan gitu. Tapi kalau sudah di IPSI, nggak boleh. Kalau boleh tahu, pengusun aliran apa? Ya, kita berbagai aliran. Yang penting, bukan aliran kita. Ini lagi-lagi tentang pemerhati budaya dan perwisata. Jadi, kan, kita tahu nih, Kang Hussein, dulunya kan banyak wisata maritim, lah ya. Ada Kelapa 7, sekarang jadi proyek 9-10, ya kan. Ada punya pribadi di Florida. Artinya, sudah minim lah wisata. Dan wali kota kita saat ini membuka wisata-wisata baru, ya kan, gitu kan. Baik pergunungan di Geram, ya kan. Baik di Pulau Kecil, semakin nanti. Ah, sebagai pemerhati budaya, apa nih tangkapannya nih? Ya, saya kira memang yang namanya wisata dan budaya itu memang harus bersatu, menyatu. Dan setelah nanti tercipta bagaimana kembangan wisatanya, secara otomatis itu budaya ditampilkan. Selain daripada untuk menghibur, itu untuk memperkenalkan. Memperkenalkan budaya-budaya pada pengunjung luar daripada orang-orang Cilgon. Apa sih budaya Cilgon? Cilgon adalah tidak lepas daripada budaya Banten. Yang tadi saya mampaikan, ada persilatannya, ada debu serosohannya, gitu. Saya belum tuntas tadi menyampaikannya. Tapi nanti kita sampaikan juga. Bahwa memang, kalau bicara wisata, semua itu pemerintah punya peran dan memang punya tanggung jawab wajib. tetapi harus bagaimana bisa mendata dulu. Lakukan pendataan ini mana? Tanah-tanahnya, apakah ini tanah pemerintah, apakah tanah masyarakat. Apabila seperti di gerung itu tanah masyarakat, perlu didukung oleh pemerintah. Namun, nggak boleh berlebihan. Karena itu milik pribadi. Nanti, kalau orang menganggap bahwa itu punya kepentingan politik dan yang lain-lain, sah-sahat yang orang menilai. Nah, ini yang dikhawatirkan. Saya kasihan sama Pak Wali nanti kan. Tapi kalau itu memang pertanyaan pemerintah, beliau punya emosional yang betul-betul tinggi dan harus melakukan gerak cepat. Bukan berarti rawa aruhkan ambil pemerintah supaya ditangan. Bukan, kalau bukan. Ini memang saya sampaikan apa adanya. Terlepas persoalan kepentingan politiknya berbeda itu persoalan nanti dan itu persoalan lain. Nah, punya tanggung jawab pemerintah sekarang bagaimana harus menyelamatkan dulu asetnya yang punya memang tanggung jawabnya pemerintah. Iya. Supaya dibangun dan diambil nilai manfaatnya supaya ada buat masyarakat. Minimal nilai taraf hidup masyarakat sekitar di wilayah wisata itu terbangun. Bisa-bisa juga PAD naik. Jadi tidak ada hasil karsis masuk ya. Minimal 5 ribu di parkiran gitu ya. Secara otomatis. Yang kedua, bahwa dimanapun tempat wisata semakin dikemas si barat berlian ini. Iya. Semakin dikemas semakin hebat. Dampak negatif efek samping atau limbahnya pun tidak terlalu berbahaya. Paling nanti bagaimana kita harus menjaga ya wilayah-wilayah itu supaya terjaga dari hal-hal yang tidak dinginkan. Narkoba, miras, budaya-budaya orang luar yang dibawa ke sini sehingga nanti buat suatu hal yang melanggar daripada aturan itu harus diterapkan dulu. Bagaimana supaya masalahnya konsisten supaya orang luar tidak membawa budayanya diterapkan di daerah kita. Kan ada yang teranjang misalnya, nggak boleh lagi nanti. Kalau rawa arum mau dibuat sebagian nanti untuk pemandian. Dibuat misalnya ini pemandian Telaga Rawa Arum untuk sebuah auror lah itu bisa ini kan hanya bisa untuk pemandian. Dan itu sangat mungkin. Karena rawa arum luas bentangannya 8 hektare. 1 hektare hanya dibuat pemandian, dibuat arus begitu mungkin dari mana-mana pasti dateng. Jadi kira-kira seperti itulah. Wow, luar biasa. Saya bisa menyampaikan sedikit ya sahabat rupiah. Ini pemasukan juga buat pemerintah khususnya dinas perwisata di mana beberapa hari lalu menghubungi bulu kecil merah itu. Saya sangat mendukung. Cuma yang menjadi masukan saya nih kalau kamu setuju ya. Transportasi yang saat ini dipakai perahu nelayan di mana perahu nelayan ini adalah khusus menangkap ikan bukan untuk penumpang. Kalau perahu itu didesain dengan bagus menjadikan perahu wisata mungkin lebih bagus daya tariknya. Kira-kira setuju gak kakus ini? Saya sangat setuju karena memang itu bukan hanya sifatnya membuat nyaman tapi membuat suatu keamanan. Yang saya lihat sekarang ini ini terlalu lengkat segera. Kenapa? Yang namanya manusia ini gak tahu kapan musibah datang. Yang saya lihat safety-nya sekarang seolah dibiarkan ini kok seolah gampang. Yang dimuat di perahu itu ada yang bisa renang ada yang tidak. Kalau tiba-tiba perahunya pecah atau gak tahu kita kenapa terjadi terbalik atau gimana ini kan siapa yang mau menyelamatkan. Sementara kita lihat safety-nya aja tidak kadang tidak pakai kelampung dengan terlalu muatan yang berlebihan. Nah ini yang saya kira harus dievaluasi. Minimal dinas perhubungan ini kan punya peran juga. Punya tanggung jawab di situ. Ya harus dievaluasi lah. Jadi betul-betul diperbaiki semua. Yang namanya wisata itu ya harus betul senyaman mungkin dan seaman mungkin. Ya kan? Dari mulai bagaimana berkunjung di sana itu sudah aman. tapi juga harus dibetak dengan hal-hal yang betul-betul safety. Nah ini tidak safety kalau saya sih kalau saudara saya pernah datang di sini dan berkunjung ke sana tempatnya asing tapi yang dipertanyakan arah ke sananya transportasinya kok perawi itu sih kenapa tidak seperti puluh seribu. Nah kira-kira gitu kan bisa dimasukkan juga buat dinas terkait ya khususnya dinas perhubungan gitu ya. Ya namanya wisata itu memang kan untuk mengejar income selain daripada membuat suatu kesenangan orang orang bermani buang-uang artinya memang perlu modal selain modal konsep juga modal materi yang besar dan ini memang harus dihitung saya kira kalau pemerintah ini sudah jeli dalam tuh-tuh memang ini untuk memikirkan ke depannya ini suatu potensi yang sangat tinggi kenapa ini kesempatan Celegon saat ini sangat berkurang tempat wisata pulau kecil pulau besar dan yang lain-lain mau rawak arum mau apa dibangun dan ini suatu hal yang luar biasa potensi-potensi ini selain daripada tenaga kerjanya nanti para pulenernya jangan lupa nanti juga dibangun dikenalkan ini oleh-oleh dari Celegon makanan khas Celegon dibuat dibuat lomba ibu-ibu seluruh Celegon siapa yang punya kreatif-kreatif nanti dipatengkan disitu dibuat satu area disitu untuk lahan oleh-oleh yang betul-betul dibuat oleh pemerintah tapi masyarakat diperdayakan di jual disitu jadi saya kira dari orang jauh dari Jakarta dari mana pergi ke Celegon itu sudah ada yang dituju dan hasilnya ada kenang-kenangannya yang kedua yang kedua karena Celegon kemarin sudah menggagas daripada mengawali bagaimana melestirkan seni budaya Banten sampai saat ini saya belum melihat namanya stand-stand atau tunggu-tunggu khusus untuk bukan hasil WMKM gitu pakean-pakean budaya oh iya stand-stand ke depan saya pengen ada stand-stand budaya Banten yang sehingga pengen pengen pakai baju budaya Banten itu gampang dicari contohnya jangan selain jeket golok kayaknya golok 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 ada golok serang selangkang itu ada pangsi baju silat itu baju seba tapi bagusnya di belak itu ya sebelum dari Sumatera Utara ya ada kelihatan stand-nya gitu ya yang cocok itu di apa namanya di daerah gunung sini yang arah bawah ini kan atau dibuat dari sana diperaksanakan welcome to Culegon sempat ada di tempat Gerindra ya kamu singgung itu saya udah berapa kali kita akan berita juga itu kalau kita ke Lampung itu ada Tugu yang datang di bukit itu kok Banten gak ada ya gitu ya kan memang ini kemenangan provinsi tapi kita ini bicara tentang berarti bagaimana baiknya ke depannya jadi gini jadi gini ini mungkin salah satu tekanan budaya orang-orang kita terdahulu yang memang digencet Banten memang dibusnahkan budayanya salah satu untuk pengakuan bagaimana mengakui daerahnya sendiri bagaimana membanggakan dari sendiri agak kurang beda dengan orang-orang bangga banget dengan daerahnya salah satunya kalau memang bangga contoh aja lah gak usah jauh kalau saya pergi ke Bali saya naik pesawat itu turun dari bandara tuh welcome to Bali tapi begitu turun dari Bali ke bandara welcome to Jakarta Jakarta dan wilayah amikasinya masih provinsi Banten persoalan nanti itu nanti mau ditarik pajaknya ke Jakarta nanti dulu itu biarkan dulu bagaimana ini Pak Gubernur Banten ini bagaimana mengakui bahwa ini bandara ini wilayah Banten begitu saya ngobrol sama orang luar Banten mana ya padahal yang diinjak ini bandaranya ini ini Banten ini kan sepertinya ngomongnya wajahnya Banten harus ditampilkan dari kebanggaan nah ini tugasnya gubernur saya kira tapi kalau tidak kompak masyarakatnya ini sudah lama sekali nah Jelgon welcome to Jelgon tapi tulis welcome to Jelgon provinsi Banten misalnya kan gitu jadi Jelgon disebut juga Banten ini akan mengundang dari tarik yang sangat luar biasa wah sahabat lugas TV kayaknya kita bikin sesi baru nanti di Kang Hussein ya tentang budaya ini ya luar biasa Kang Hussein bicara-bicara kita malam hari ini mungkin Kang Hussein ada closing statement ya terima kasih pertama kita selaku masyarakat selaku pemuda khususnya warga Jelgon provinsi Banten bahwa kita kita pertama harus bangga terhadap apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita oleh keturunan kita bahwa budaya ini betul-betul harus dipertahankan dan melestarikan dan kami berharap seluruh pemuda bersatu padu baik yang pemudinya masyarakatnya dari akademi semua bagaimana mencintai Jelgon khususnya supaya bagaimana bersama-sama mengembangkan seni budaya Banten juga melestarikan seni budaya Banten untuk kita bersama-sama membangun kota Jelgon dan provinsi Banten wow terima kasih banyak Kang Hussein sahabat tugas TV demikian bicara-bicara kita ataupun diskusi ringan malam hari ini saya sebagai penanggung jawab sangat mengepresasi sekali lagi kepada masyarakat khususnya Kang Hussein dan teman-teman yang lain juga ada masuk tadi ke reda dan sekitar bahwa inilah publik digitalisasi ini zaman sekarang ini ketika masuk ke media ya tentunya merasa itu tidak menurutnya harus diluruskan ini yang dilakukan oleh Kang Hussein terima kasih sekali Kang Hussein kita semangat ya Kang Hussein jangan bosan-bosan ketika kita undang ya Kang Hussein ya oke oke sahabat tugas TV kita ketemu mungkin pada besok Jumat ya kalau gak salah karena Kamis kita istirahat dulu Jumat kita ketemu dengan BBS dan BBM selamat malam selamat malam selamat menikmati selamat menikmati